Hai halo berani bertemu lagi dengan saya Lomoto Vlog oke berikut ini saya Lomoto Vlog Nah jadi kali ini saya ada ini ya saya di depan saya dan ninja ya satu satu motor ninja yang ini pernah juga masuk di blog saya sebenarnya ini waktu kemarin ada apa ya Randi ya yang Zoki gondrong Zoki bisa ingin untuk pilih arla ya Nah jadi kemarin teman-teman yang nanya Bang skill kan dulu ninjanya gitu Nah jadi ini baru bisa sekarang saya skill karena udah jarang aktif juga gitu di Bezos di YouTube juga sekarang gitu ya Jadi baru bisa ke apanya sekarang itu bisa ngerevi motor ini lagi nah jadi di sini akan saya sepilih ya langsung sama onernya Oke kita akan panggilkan aja langsung onernya nah ini dia olernya wih silater Oke Bang nah dari ini temen-temen eh ownernya ya sang owner ninja ini ngga sampai nih tahun 2003 bang masuk golongan ninja kecilnya keis ya belum seperti Bang spek-speknya apa deh spek standar Bang cuma main di karbu sama di spurt main di karbos ya karbos diubah iya lah pjmj-nya karbos diubah lah ya pirojet nama main jetnya sama sepuluh di gulung sepuluh di gulung iya bisa dibilang naikkan pengapian gitu lah yang pengapian terus lain itu apalagi yang apa diran yang diubah dari inilah gitu diubah dari ini ini kenalpon bang ya ini kenalpon Bang lambungnya pakai punya superkip Oh ini kenalpon ini pakai superkip ya lambungnya yang yang sering serah pakai punya kisnya lama ini yang lama yang aslinya ya lama ini udah pakai yang super superkip ya Pak berarti di tenaga power ngaruh lebih plong ke atas dia Bang tarikan atasnya tarikan atas ya untuk di lambung ya emang kalau menjaga itu bedanya lebih lebih kecil lebih kecil berarti ngetari masih yang lama ya kan masih lama ya sering serah berarti operol ini motor standar lah standar banget kalau untuk mesin sih standar masih beraya standar mungkin orangnya yang udah kecilnya nah terus untuk bengkel nanti biasa bengkel di apa Bang tembung nama bengkel lah pd27 pedok-pedok-pedok-pedok ya nah biasa disebut tim-timnya dan utmto berarti sama itu sama ya sama cuma noprek-pedok-pedok karbo itu rasnya dapur orang bengkel ya nanti datanglah ya kan ke bengkel si Randi sel-medanya kayak gini ya memang kayak gini banget pakai lempusen nggak pakai spion banyak pakai lingkar dari kecil nah terus yang menarik beraya kalau misalnya temen-temen yang dari Jawa sebenarnya motor ini eh gimana ya kalau motor-motor ninja itu biasanya tuh medan kayak gini betul banget ya terus kasnya medan satu lagi dia bantau ya bantau depan nabung lurus Bang Oh sama ini ya ini legend kali dari dulu mungkin kalau jawakan dia mungkin kayak ninja pula siluman ya kan iya siluman pakai PLA yang besar besar gitu Nah kalau ini memang kayak gini style medan nya nah terus untuk ukuran ban ini yang depan itu Bang ukuran 225 bana lingkar 17 bang ini merek terus yang belakang yang belakang yang belakang RC juga Bang ya bandi RC rambanya 250 ukuran lingkar 18 18 18 250 terus kita masuk ke gigi tarik gigi tarik pakai triple S bang triple SS ya belakang ukuran yang belakang ukuran 388 depan depan 14 depan 14 ya pakai ukurannya yang kecil ya 415 lebih ringan Bang ya untuk lampu kan lampu tuh udah pakai ini Bang udah pakai namata LED namata tapi tetep mempertahankan style medan nya terus untuk bodi bodi itu udah nggak asli Bang ini udah diri dari penulang Bang ya ini kalau dia ninjaki seneng kayak gini dia apa nyaran apa eh apanya motif apanya stiker bisa enggak Bang beda deh Bang ini pakai punya tahun 2014-14 SS ya berarti ya SS ya aslinya di apa di asli warna hitam Bang hitam juga hitam semua Bang ya tukar bodi aja lebih lebih gampang juga untuk nggak pasarlah gitu kan untuk radiator ini radiator masih bawaan ya Bang masih bawaan itu Bang ya berarti perbedaan ninjaki sama ninja SS itu terletak di sebenarnya di mana diri terletak di blok Bang bloknya beda pengapian beda pengapian beda ya terus di rangka Bang berbeda rangka banget pasti bedanya daerah-daerah ada tentu bau disini Bang bau di tengah di sini tuh kalau ini SSG SS seperti kalau ini ada ya ya DCB ngade banget nanti sepengnya dia kayak gini kan tapi tengah itu bolong itu yang untuk ninja kiss ninja kiss ya okelah mungkin itu ada sih yang bisa kita ripiran ya temen-temen pengen ada pertanyaannya apa nanti bisa poling langsung IG Randi nanti ada saya buat di bawah Oke Mungkin sekian video kali ini kalau pernah suka video seperti ini jangan lupa tekan like share dan subscribe see you next time video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.